Sebuah pohon kurma tengah menjadi perbincangan warga desa Bitingan, Rembang. Pohon setinggi 3 meter tersebut berbuah sangat lebar. Pemilik pohon, Sutawi, mengaku tidak pernah menanamnya. Pohon kurma tersebut tumbuh dengan sendirinya dan baru pada tahun ini berbuah lebar. Ya, diambil ya orang yang membutuhkan, misalnya orang ingin hamil gitu. Katanya ya? Ya, orang jauh-jauh sudah sampai sini. Orang mana katanya Pak? Jati Rogol sudah ada, Jepon, Blurol sudah ada. Warga pun tak menyangka pohon kurma dapat tumbuh dan berbuah banyak di desa Bitingan yang berada di puncak kegunungan berhawas sejuk dengan kontur tanah subur. Wah, ya tetap mengagumkan Mas. Kan langka juga sih di Indonesia apa kan? Kalau di Bitingan ada kayak gini ya, ya kacaiban lah gitu. Kurma muda milik Sutawi memiliki rasa agak sepet dan sedikit manis. Namun semakin tua, rasa manis akan lebih dominan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, Ainews, Melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.